Oke kita lanjut ya Ini orderan yang masuk ya Melalui Bukalapak Untuk Bapak Imam Untuk Bapak Imam Terima kasih Bapak Imam sudah order Ini di order Dua set tipe-tipenya sama H11, H16, H8 Yang satu adalah Tipe merek dari Automax Yang satu lagi GL3, nah bolang Automax ini Saya sudah Mulai discontinue Jadi ini stok sisa-sisa Dari distributor Jadi kedepannya kita sudah tidak jual merek Automax Hanya sisa-sisa Dari distributor stok lama Yang masih ada yang kita akan Habiskan, ya Jadi untuk diketahui Mulai per Januari 2021 Automax sudah tidak ada garansinya Jadi ini dijual sudah tanpa garansi Ya Untuk tipe Automax Ya Bolam ini memang Bol dulunya best seller Tapi Saya tidak tahu Keputusan distributor Dari dan importer Kenapa Menyetop produk ini Harganya memang murah Ya, tapi Sering terjadi error Ya, sering terjadi error Nah mungkin Distributor capek Soal garansinya Ya, jadi sekarang Mulai di stop Penjualannya ya Jadi Automax ini Masih ada ya Stok lama Jadi Saya ingatkan sekali lagi Sudah tanpa garansi Jadi Di kemudian hari Tidak bisa claim garansinya Ya, kalau terjadi kerusakan Oke, kita akan bahas ya Saya juga Mulai menyetop jual ini Kenapa? Ya, satu Karena kita sudah menemukan Yang lebih bagus Sudah menemukan yang spek Lebih tinggi Lebih terang Lebih Lebih mantap Gitu ya Yang Yang kita sudah Ketemu tentu Yang lama-lama Sudah kita tidak jual Gitu ya Nah, akan kita bandingkan Secara face to face Nah, mungkin Mungkin di luaran Masih ada ya Toko-toko yang punya stok Nah, Anda boleh beli di luaran Tapi Sebelum Anda Memutuskan beli Anda bisa membandingkan Dengan tipe JL3 Karena ini di order Berbarengan Ya Anda bisa Sebagai perbandingan juga Gitu ya Apa sih kekurangan dia Apa sih kebagusannya dia Atau apa sih kekurangannya dia Ya Boleh Menjadi bahan Pertimbangan Anda Sebelum Anda Membeli Ya Oke, kita bahas dulu Satu persatu Ya Kita bahas Bareng aja ya Face to face Bohlam JL3 JL3 J artinya juragan L artinya lampu Tiga artinya Tiga warna Bohlam ini Spesifikasinya Tiga warna Bisa putih Bisa putih kuning Bisa kuning Ya Tiga warna Nah Bohlam ini sama-sama driverless Jadi tidak ada kotak-kotak drivernya Ya Ini juga sudah dirajut oleh nilon Tapi Anda lihat kabelnya kecil Ya Lethoi Ya Kecil Nah sedangkan kabel ini lebih besar Ya Kaku Ya Pokoknya ini lebih besar lah kabelnya Jadi ampere nya bisa lebih besar Ya Driverless juga sama Ya Bohlam ini 30 watt 3600 lux Bohlam ini 1000 Maximum 1900 lux 1800 sampai 1900 lux 18 watt Jadi ini 30 watt Ya Ini 30 watt Ini 18 watt 1800 lux Ini 38 Apa Ini 30 watt 3600 lux Jadi ini terang dua kali Dibandingkan automax Ini cuma 1800 sampai 1900 lux Ini 3600 lux 30 watt Ini 18 watt Ya Jadi spesifikasinya ini lebih tinggi Nah ada pertanyaan Pak watt nya gede begini 30 watt Saya buat pasang di fog lamp Meleleh gak fog lamp saya Di fog lamp saya Tulisannya 19 watt Saya jamin Gak ada masalah Ya Saya jamin tidak masalah Ya 30 watt 30 watt Tidak panas Tidak bakal merusak Rumah fog lamp anda Saya jamin Ya Saya sendiri sudah pakai Dan banyak yang sudah pakai Tidak pernah ada keluhan Meleleh Ya Jadi tidak perlu khawatir Oke Nah Keunggulan lain Ya Ini dia menggunakan Chip dempet Sehingga Fokusnya akan Lebih bagus Ya Chip dempet Dari keramik Sedangkan dia Menggunakan Chip biasa Chip lebar Disini ada Jedanya Di tengahnya Jadi Chip renggang Chip renggang Ini chip kuning Ini chip kuning Ini chip putih Disolder renggang Renggang ya Jadi Chip biasa Yang disolder Dempet gitu aja Renggang Ada renggang Ya Renggang Kalau ini Asli chip dempet Ya Tentu fokus Tentu fokus Bagus Chip dempet Kenapa Karena dia akan Lebih rapat Fokusnya Lebih padat Ya Anda tidak percaya Anda boleh coba Ya Jadi ini chip dempet Ini masih chip biasa Nah Teknologi Dari teknologi Pendinginan Dia sudah menggunakan Batang tembaga Di tengah Di dalam Nah batang tembaga Ini bukan single cooper Tapi double cooper Philipp Osram Single cooper Dia double Teknologinya Sudah lebih maju Dibandingkan Philipp Atau Osram Nah dia batang tembaga Di tengah Ya Pendinginannya Menggunakan batang tembaga Transfer ke Luar itu Dari Dari batang Sedangkan Teknologi pendinginan Dia masih teknologi lama Sistemnya Sistem jepit Apa sih sistem jepit Anda lihat Bodi sebagai Pendingin Almonium PCB Light Dijepit Ke bodi Jadi bodinya Ini sebagai Penghantar panas Almonium Jadi ini Jadi ini sistem Teknologi pendinginan Generasi pertama Generasi pertama kali Light keluar begini Jadi ini PCB 1 Ini PCB 1 Dijepit Dibodi Sedangkan Kalau ini bukan Sistem jepit Tapi Dia sendiri PCB Sebagai pendingin Tentu lebih bagus ini Konduktivitnya Lebih bagus ini Karena LED Lebih cepat Mengalirkan Panasnya Membuang panasnya Ya Nah teknologi lama ini Sistem jepit Disini pasti ada bolong Disini pasti ada bolong Nah bolong itu bisa menyebabkan Air masuk Kalau dipasang di fog lamp Apalagi kalau fog lampnya Mobilnya pendek Contohnya expander Anda nerobos banjir Bisa masuk Nah solusinya bagaimana Waktu saya jual automax Saya sealant Nah sealant ini Tidak bisa sealant biasa Harus sealant khusus Kenapa? Karena kan LED ini Bodinya nanti akan panas Kalau sealantnya Mengandung asam Atau Mengandung apa Bahan kimia Panas Dia akan menguap Dia akan menguap Terperangkap Di dalam rumah fog lamp Rumah fog lamp Anda Kromanya akan habis Akan Kromanya akan Pudar Mikanya akan Butek Kenapa? Karena ada uap Dari bahan kimia Sealant ini Terperangkap di dalam Rumah fog lamp Anda Gitu ya Jadi hati-hati Buat Anda yang Mempunyai Yang memakai LED Yang masih ada bolongan Terus Anda sealant sendiri Anda menggunakan sealant LED ini akan panas Ya Akan merusak Rumah fog lamp Anda Kalau Anda tidak sealant Biasanya dia akan bocor Bukan bocor Anda yang merobos banjir Akan masuk airnya ke dalam Karena Ada lubang ini Dia tembus dari belakang Jadi air bisa masuk Debu bisa masuk Ya Karena kipas berputar Angin akan ketiup ke dalam Debu bisa masuk Nah sedangkan Kalau yang teknologi baru Karena dia batang di tengah Dia tidak ada lubang Tidak ada lubang Ya Tidak ada lubang Jadi benar-benar Benar-benar Vakum Vakum ini dalam arti Yang bagian disini Di dalam rumah fog lamp Yang disini Di luar rumah fog lamp Ya tidak ada hubungan udara Sama sekali Tidak ada hubungan Ya Si kipas angin bertiup Dia akan hanya meniupkan Ke heatsink sini Celah-celah sini Keluar Nah sedangkan Kalau yang tipe begini Kipas angin Niup Dia ada kemungkinan Angin bisa masuk Keluar disini Tapi karena ini Sudah disilant Jadi Terhambat Ya Jadi kalau yang tipe begini Wajib disilant Tapi sealantnya Hati-hati Jangan pakai sealant Biasa Karena akan merusak Rumah fog lamp Pada saat panas Dia akan menguap Uapnya itu Akan terperangkap Di dalam rumah fog lamp anda Rumah fog lamp anda Kromannya akan Habis Butok Anda tidak percaya Anda coba Silahkan Saya sudah mencoba Ya Oke Nah LED ini Tidak bisa adjustable Jadi dalam arti LED ini Kalau dipasang Ya Dipasang Dia chip kuningnya Ya akan dibawa saja Sudah begitu Tidak bisa diputar Tidak bisa adjustable Anda bisa adjustable Tapi tidak On the spot Tidak PNP Anda harus buka ini Obengnya Terus anda harus Ngebor disini Jadi ini Pokoknya Fick focus Boleh dibilang Semi lah Semi Fick focus Anda masih bisa adjustable Tapi Anda harus buka ini Bautnya Terus anda Bore disini Ya Sedangkan Kalau tipe ini Sangat Sangat adjustable Anda bisa Taruh chip kuningnya Di bawah Atau anda bisa Taruh chip putihnya Di bawah On the spot Jadi Pas pemasangan Anda bisa masang Nih begini Anda mau taruh Chip kuningnya Di bawah Atau mau taruh chip putihnya Di bawah Tinggal putar-putar saja Ya Seperti yang tadi saya bilang Tidak ada hubungan Pertukaran udara Antara bagian yang Di dalam fog lamp Dengan di luar fog lamp Jadi ini Benar-benar Bagian yang di luar Fog lamp Kipas angin Berputar Akan meniup Angin hanya keluar Di celah-celah Hitching sini Tidak bisa masuk ke dalam Ya Sedangkan Kalau ini Ya Ini Dipasang Kipas angin Berputar Dia bisa meniup Angin ke dalam Karena Dia disininya Adalah Ada lobang Tapi karena ini Sudah disilin Sudah tertutup Ya Anda beli di saya Automate Saya sudah silinkan Ya Tapi Silinnya Mesti silin khusus Tidak bisa silin yang asam Ya Karena kalau asam Pas panas Dia akan menguap Akan merusak rumah Fog lamp Anda Ya Seperti itu Ya Jadi Spek automax Kala jauh lah Dibandingkan GL3 Ya Karena Satu Ya Teknologi pendinginan Dia masih teknologi jadul Jadul Ya Teknologi pendinginan Yang masih sistem jepit Ini LED Versi generasi ke satu Pertama kali keluar Ya Yang terbaru Adalah Yang generasi kedua Genera ketiga Adalah Double cooper PCB Single cooper PCB Single heat pipe Double heat pipe Ya Dia ada batang tembaga di tengah Sebagai transfer panas Sedangkan kalau ini Transfer panasnya adalah Di body Di bodinya Sedangkan kalau ini ada Ada batang di tengah Ya Chipnya Juga ini Masih chip biasa ya Masih chip yang berjauhan Kalau ini sudah chip dempet Jadi speknya sudah pasti Lebih tinggi GL3 Wattnya juga lebih gede 30 Watt Lebih terang Dua kali lebih terang Dibandingkan automax Ya Ini automax DC Cuma 1800 lux 3600 lux Tiga warna Dua warna Ya Jadi Garansinya Ya karena untuk menghabiskan stok Saya tidak tahu Mereka memberikan garansi Garansi toko Kalau saya menjual barang Tidak mau garansi toko Saya maunya garansi distributor Atau garansi importer Kenapa? Kalau ada kerusakan Saya tidak rugi Saya tinggal tukar ke distributor Distributor tinggal tukar ke importer Jadi Barang yang ditanggung adalah Barang dari importer Jadi kita aman Sebagai pedagang Gitu ya Jadi kita cukup menjual Garansi ditanggung oleh distributor Atau importer Seperti itu Ya Oke Itu perbedaannya ya Itu perbedaannya Jadi supaya Anda paham Bahwa speknya automax ini Payar Oh nanti ada yang bilang Automax kan juga ada yang 3 warna Oke ada Automax PC 3 color Anda mau bandingkan dengan ini pun Speknya sama Jauh Jauh ya Tidak bisa menyaingi ini Ini bolam paling the best Untuk saat ini 3 warna Paling terang Saya jamin Anda pakai ini di fog lamp Tidak usah nyalakan head lamp lagi Ini testimoni dari customer yang sudah beli Ya Testimoni dari customer yang sudah beli Pak saya pakai ini Sudah jarang nyalakan head lamp lagi Jadi saya tidak perlu beli head lamp Oke No problem Ya Testimoni nya bagus Untuk dipasang di fog lamp Ya Jadi Anda Jalan tidak perlu menyalakan head lamp saja Apa Tidak perlu nyalakan head lamp lagi Nyalakan fog lamp saja sudah cukup Ya Output nya juga lebar Fokus bagus Adjustable Bisa diputar Bulak balik Anda mau taruh chip kuning nya di bawah Bisa Chip putih nya di bawah Bisa Chip kuning Anda taruh di bawah Sorotan kuning akan lebih jauh Chip putih Anda taruh di bawah Sorotan sinar putih akan lebih jauh Ya Full adjustable 360 derajat Ya On the spot Sedangkan kalau ini tidak bisa adjustable Semi doang dia Adjustable nya Tidak on the spot Ya Jadi spek Sudah pasti lebih tinggi ini Tapi memang harga lebih mahal Harga lebih mahal Dibandingkan ini Tapi tidak sampai dua kali Tidak sampai satu kalinya lebih mahal Ya Lebih mahal 50% lah Setidaknya Daripada ini Ya Ya Sebandinglah dengan speknya yang lebih tinggi Gitu ya Oke Kita akan coba Nah Satu hal lagi yang saya mau bahas Ya Soal error Bolam tiga warna Banyak sekali keluhan dari yang sudah pasang Di luaran error-error Bolam ini saya jamin error Errornya kecil Dan dia mempunyai fungsi reset Jika error Anda matikan saja Dia akan reset Kembali ke kondisi awal Warna putih Sedangkan Automax ini Dari yang sudah beli Saya satu tahun menjual ini Banyak sekali komplain adalah Dia Kedip Flicker Kedip-kedip Flicker Ya Strobe Banyak sekali Ya Yang mengalami strobe Kedip-kedip Ada juga yang mengalami Adalah warnanya Tidak bisa berubah Ada lagi yang mengalami Warnanya Tidak sama antara kanan dengan kiri Led ini tidak mempunyai fungsi reset Karena dia tidak mempunyai memori Jadi kalau error dia akan error terus-terusan Antara kiri dengan kanan Ya kalau udah error begitu susah Anda harus bongkar lagi Cabut pasang Sedangkan kalau ini tidak perlu Anda cukup matikan saklar lampunya Anda reset 1 menit Ya Jadi spek lebih tinggi ini lah Ini pun lebih berat bro Ya jadi Build quality-nya Istilahnya lebih padat lah Lebih Lebih keker dibandingkan ini Ya Ini Ini juga build quality bagus Cuman Anda bisa lihat ini Build quality-nya lebih Lebih bagus lah Lebih istimewa Ya Memang harga tidak bohong Ya Tapi kita masih menjual Ya karena ini di order oleh Pak Imam Ya Kita akan Kirimkan juga Terima kasih telah menonton